Sejumlah tokoh aktivis dan mahasiswa menggelar aksi Forum Anomali dengan menggelar mimbar bebas untuk demokrasi perlawanan Jumat sore. Agenda tersebut digelar di kawasan Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta Pusat. Forum Anomali sejatinya ingin menggelar aksi di depan gedung Mahkamah Konstitusi, namun karena tidak memperoleh izin, maka aksi terpaksa digelar di kawasan Patung Kuda. Dalam aksi ini ada sejumlah pihak yang hadir, mulai dari Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid, penggagas aksi kamisan Maria Sumarsih, hingga aktivis HAM Haris Ashar. Selain itu ada juga Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Pajajaran 2023 Muhammad Haikal Febransyah, serta Ketua BEM Universitas Gajah Mada Milbran M. Nur. Dalam agenda tersebut, para aktivis dan mahasiswa duduk melingkar dan menyampaikan keresahannya di hadapan forum terkait kondisi demokrasi. Tujuan Forum Anomali ini sebenarnya kami ingin menawar dan juga merawat ingatan bahwa saya yakin banyak keresahan di seluruh Indonesia, banyak anak muda yang geram dengan kondisi hari ini, banyak orang tua yang masih sedih dengan kondisi demokrasi di hari ini. Dan Forum Anomali sebenarnya ingin memantik semangat-semangat tersebut di seluruh Indonesia, dimanapun kotanya, dimanapun desanya, agar berani bersuara dan jangan pernah takut untuk dibungkam ataupun dilarang untuk berekspresi. Jadi Forum Anomali ini kami dirikan sebagai bentuk kebebasan berdemokrasi oleh siapapun dan dimanapun. Bukan hanya terpatronasi beberapa tokoh, tapi untuk siapapun tanpa ataupun memiliki jabatan nama. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih.